Dan saya bersama Ibu Sarimurti Widyastuti di Universitas Katolik Kapolat Jaya Yogyakarta. Kita mau berbincang mengenai bagaimana keperintahan beliau pada perlindungan anak dan perempuan. Ini Ibu, ini kan kita sering mengeluh tentang anak-anak generasi kita. Banyak yang jadi korban, kekerasan. Lalu orang tua sudah bingung bagaimana mengasuh anak di masa kini. Bagaimana keperyatinan Ibu sebagai pemerhati perlindungan anak dan perempuan. Terima kasih, Omok. Memang yang saya sering jumpai saat ini. Anak-anak itu karena mungkin terlalu orang tua yang punya ketakutan yang mendalam terhadap berbagai ancaman yang datang. Entah mulai dari lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Lalu orang tua menjadi sangat protektif. Sangat protektif membuat kemudian anak-anak segala sesuatunya selalu dilayani. Kemudian dibuat kemudian dalam tanda kutip aman-nyaman. Tapi anak-anak jarang kemudian dihadapkan pada tantangan yang sesungguhnya. Yang membuat kemudian dia berani untuk mengikati keadaan yang ada. Yang membuat kemudian anak-anak justru menjadi rapuh secara mental. Sehingga kalau ada hal yang kira-kira membuat anak itu dalam tanda kutip bisa agak ada suara keras dikit. Itu sudah mengeret. Di satu sisi, tantangan yang ada sekarang ini semakin keras. Semakin membutuhkan karakter yang kuat. Peribadi yang kuat. Yang mampu untuk menghadapi tantangan zaman yang memang berbeda dengan mungkin yang kita alami. Kita ini generasinya mungkin baby boomer ya. Nah anak-anak sekarang itu kan generasinya jensi ya. Jensi yang boleh dikatakan segala sesuatunya mudah dalam hidup itu. Mudahnya dalam artian untuk pemenuhan kebutuhannya. Mau belajar juga cukup dengan hati. Segala sesuatunya ada di sini. Bahkan sekarang dengan cat GPT, anak-anak dengan mudah. Mau tanya apa cat, buatin puisi, buatin apa, ada semua di sini. Mau makan tinggal pencet go-go-nya. Nah yang penting go-go-nya penuh. Kemudian mau konsultasi juga bisa di sini. Semuanya bisa dilakukan secara mandiri. Nah ini membuat kemudian anak-anak akan fokus pada dirinya sendiri. Bermain tidak seperti zaman saya kecil dulu. Bermain bersama teman-teman. Entah sepak sekong, entah main yang kolektif sifatnya. Tapi anak-anak cenderung untuk belajar sendiri dan kemudian sibuk dengan dirinya sendiri. Ini yang membuat kemudian kadang sosialisasinya kurang. Dan tidak tahu, tidak bisa mengenali hal-hal yang justru sebetulnya bisa membayangkan buat dirinya. Termasuk ajakan-ajakan ketika anak-anak ditawari untuk misalnya, Kok kamu meng-endorse baju saya? Tapi endorsement itu sebahkan sebetulnya. Karena apa? Anak-anak yang diminta untuk meng-endorse, kemudian diminta untuk foto. Pertama fotonya baju lengkap. Wah ini ukurannya ini tidak cocok. Tanggalkan lagi. Satu demi satu dan akhirnya diambil gambarnya. Setelah diambil gambarnya, kemudian mulai diajak ketemuan. Untuk katanya nyoba baju yang beneran. Diajak ketemuan, kemudian tidak sekedar diajak ketemuan. Tapi ada motif-motif dibalik itu. Yang kemudian kita sering menyebutnya ada kasus kekerasan berbasis gender online. Karena kalau tidak mau, ini loh aku sudah punya gambarmu, rekamanmu. Ini yang akan dia jadikan sebagai sarana untuk menekan si anak. Kalau orang tuanya tidak paham, berbasis itu anak. Saya pernah menjumpai itu. Oh no kenangan, nah saya beritahu. Baru kemudian, oh iya ternyata memang ancaman anak-anak. Yang dihadapi anak-anak dan orang tua sekarang itu salah satunya yang bersumber. Karena tidak terliterasinya secara baik tentang penggunaan salah satunya. Boleh dikatakan, dari waktu ke waktu, penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak harus diakui secara positif dan lebih baik. Tetapi, masih ada banyak PR. Terkait dengan apa? Kasus-kasus yang khususnya berkaitan dengan kekerasan seksual anak. Di mana pelakunya justru orang-orang terdekat dengan anak. Orang tuanya sendiri, ada yang ayah kandung, ayah diri, guru lesnya, paman ataupun juga adilnya. Nah, ketika itu pelakunya orang terdekat dan itu kekerasan seksual, biasanya kan kemudian keluarga akan mencoba untuk menutupi. Karena ini dianggap aib. Karena ditutupi, maka kemudian proses penyidikan itu menjadi tidak mudah. Karena membutuhkan dorongan yang kuat dari pihak eksternal, supaya keluarga mau membuka bahwa ini memang terjadi kasus ini. Bagaimana kita ke depan menyiapkan anak-anak generasi muda gereja ini bukan menjadi pribadi yang rapuh, gampang retak, gampang menyerah, agak berat sedikit saja kan udah mereka adukkan gitu. Padahal ke depan, tantangan jamannya tidak semakin mudah, semakin berat. Ini yang mungkin keluarga-keluarga perlu kita ajak untuk menyadari kembali hal ini. Dan kemudian melakukan alim tidak evaluasi terhadap pola asuk yang diterapkan di masing-masing keluarga. Saya kira baik kalau kita bisa menggali model pola asuk dalam budaya Jawa. Momong-among itu kan filosofinya luar biasa. Nah ini yang mungkin gereja perlu. Atau juga ikut ambil bagian ya di dalam persoalan keluarga. Bahkan Pao sendiri kan juga sangat berhatian ya terhadap masalah keluarga. Dan masa depan gereja itu kan ada di situ sebetulnya. Di keluarga-keluarga itu.